Intro Assalamualaikum, selamat datang di pengadilan agama Tangerang Berikut ini persyaratan pengajuan perkara dengan peraga berbahasa isyarat di pengadilan agama Tangerang bagian ketiga Syarat pengajuan wali adol 1. Surat permohonan sesuai dengan format standar 2. Fotokopi buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah orang tua pemohon 3. Fotokopi KTP pemohon 4. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena wali adol atau wali mogok atau wali bangkang 5. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK yang ditetapkan Syarat pengajuan harta bersama 1. Surat gugatan sesuai dengan format standar 2. Fotokopi KTP penggugat 3. Fotokopi akta cerai dan salinan putusan 4. Fotokopi bukti tertulis terkait objek sengketa 5. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK yang ditetapkan Syarat pengajuan pembatalan nikah 1. Surat permohonan sesuai dengan format standar 2. Fotokopi buku nikah atau duplikat kutipan akta nikah 3. Fotokopi KTP pemohon Termohon 1 dan Termohon 2 4. Asli dan fotokopi surat keterangan goib dari kelurahan Jika tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya 5. Surat kuasa dari pejabat kepala KUA Kepada kepala KUA atau orang yang dikuasakan untuk mengajukan gugatan 6. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK yang ditetapkan Syarat pengajuan wakaf atau hibah 1. Surat permohonan sesuai dengan format standar 2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili pemohon 3. Akta wakaf atau hibah 4. Fotokopi bukti tertulis terkait objek wakaf atau hibah 5. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK yang ditetapkan Syarat pengajuan ekonomi syariah 1. Surat gugatan sesuai dengan format standar 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Perjanjian murabaha 4. Akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga 5. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK yang ditetapkan Demikian persyaratan pengajuan perkara dengan peraga berbahasa isyarat di pengadilan agama Tangerang bagian ketiga Wassalamualaikum